Halo, kembali lagi teman-teman menonton video COC dan kali ini masih dari Town Hall 10 dan kali ini lakonnya adalah Hog Raider bagaimana penggunaan Hog Raider dengan juga Golem let's go Town Hall 10 vs Town Hall 10 ya dan inilah masih dari desaku Abel Abel vs Merah Putih dan ya masih merek out dan sangat keren sekali karena disini Town Hall 10 harus meratakan Town Hall 10 dan Town Hall 9 harus meratakan Town Hall 9 tidak ada yang namanya melawan lain Town Hall dan kali ini menggunakan Hog Raider perhatikan lakonnya adalah Hog Raider menggunakan satu balon untuk menghancurkan mortar dan paling-paling disitu bisa menghancurkan wow bangunan di dalam tembok oke langsung disitu Golem dan juga bisa untuk membersihkan dan perhatikan satu Golem belum dikeluarkan itu tujuannya apa? ya tepat sekali menghancurkan satu Golem terlebih dahulu dan mengeluarkan Golem selanjutnya karena kita butuh Benteng ya Benteng satu hancur baru dikeluarkan Benteng selanjutnya oke Jump Spell Red Spell satu Poison dan menuju ke Inferno dan ya tepat sekali Boling-Boling Barbaran King dan Queen bisa masuk ke tengah dan satu Golem juga masih strong keren dan Queen bisa dibunuh CC bisa dibunuh dan ya tepat sekali yang namanya Inferno bisa dibunuh dan tersisa satu Inferno membawa satu Freeze dua Hill Spell satu Has Spell oke tepat sekali bangunan di jam satu, dua, tiga dan sampai dengan dua belas disitu tepat sekali jalannya yang namanya Hog Rider memutar sampai ke berlawanan arah jarum jam dan tepat situ Freeze untuk Inferno dan disitu wow keren satu Giant untuk Taming mengalihkan perhatikan empat Tesla disitu wow oke masih terisa satu Hill Spell dan Archer Queen kalau bisa masuk ke situ dan tepat sekali itu artinya apa ya sebagai Taming oke perhatikan Balon disitu dikeluarkan ya tepat sekali Balon dan juga Tesla mengarahkan Balon dan menghancurkan Mortal dan Tesla disitu tepat karena Hog Rider sangat berbahaya wow dan tepat sekali timingnya Hog Rider tidak sampai menyentuh yang namanya Bomb Tower dan alhasil hancur Bomb Tower dan Hog Rider aman dari ledakan Bomb Tower dan good job sekali buat ILP Jundai mengerikan sekali penggunaan pasukan Hog Rider ini ini Town Hall 10 versus Town Hall 10 ini Max di nomor 16 artinya Max benar-benar Max Town Hall 10 dan perhatikan kali ini penggunaan yang namanya Miner oke ini Miner oke kita lihat disini penggunaan dua polling untuk menghancurkan Canon Ganda disitu dan Archer Queen akan bertemu dengan Archer Queen dan ya tepat sekali CC juga pasti akan keluar disitu membawa dua poison itu pasti karena untuk menghentikan laju dari CC dan juga Archer Queen oke dan sip sekali aw satu bisa tower saya yang tidak hancur oke dan kali ini CC nya adalah Golem Max pastinya sebagai tameng disitu wow CC Baby Dragon Witches dan harus diberi dua yang namanya poison dan tidak perlu harus mengeluarkan ability lebih baik mengeluarkan dua poison daripada ability harus dikeluarkan lebih cepat wow oke Golem dikeluarkan dan masuk dengan wallbreaker jepol dash dan Barbaran King polling-polling masuk ke tengah dan ya tak ada Tesla disitu wow 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 Tesla dihancurkan dan Golem bisa masuk ke tengah sebagai tameng keren-keren Archer Queen Barbaran King belum mengeluarkan ability dan ya menghancurkan Barbaran King langsung dikeluarkan Miner disitu dari arah jam 8 sampai dengan jam 9 oke artinya apa sementara defense menghajar Barbaran King Golem dan disitu Miner dikeluarkan dan sangat disayangkan Barbaran Kingnya sudah mati oke satu Inverno hancur oleh Archer Queen dan ya Archer Queen bisa masuk ke tengah aduh sangat disayangkan jam spellnya disini kurang tepat sekali artinya Archer Queen harus menjimpul tembok dan tepat disini heal spell terakhir untuk Miner Miner dan satu Minion Archer masih tersisa oke dan ini Archer Queen mendapatkan healer berapa ini satu dua dua healer saja dan ya dipastikan Queen bisa menghancurkan Inverno dan juga Bomb Tower dan ya wow wow detik-detiknya memang sangat mendebarkan penggunaan Miner dan ya Archer Queen bisa masuk ke tengah dan Ability langsung just wow belum ya ya Ability dan menghancurkan satu Inverno dan Miner masih ah ini tinggal sedikit wow wow Miner tinggal sedikit Miner tinggal sedikit ya 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 Archer Queen terpaksa tercepit di antara tembok-tembok disitu dan ya hanya tersisa Archer Tower dan juga yang namanya wow boom tower ya waktunya kurang ya sangat disayangkan waktunya kurang dan itulah penggunaan Miner yang waktunya kurang tidak jadi masalah daripada tidak masuk TV ya masuk TV ini oke selanjutnya itu sangat disayangkan karena letak jump spellnya tadi yang kurang akhirnya Archer Queennya melambat disitu ya harusnya sedikit menjorok ke arah Town Hall sehingga dua tembok bisa dilewati oke perhatikan kali ini Yudi dari Malangku Yudi YKL Yik Yik atau siapa namanya lupa saya Yudi atau Yudi oke menggunakan satu Hograder untuk memancing CC menancing keributan dan dua poisonan disitu Archer Queen menggunakan Healer dan Archer Queen juga belum mengeluarkan Ability hanya menggunakan Red Spell oh belum mengeluarkan Red Spell oke langsung disitu iya Minion sia-sia dikeluarkan dari depan Queen oke dan Red Spell untuk yang namanya Archer Queen jadi jangan dikeluarkan dulu yang namanya Ability karena disitu ada yang namanya Inverno sudah mengancam di depan let's go kali ini membawa dua golem satu golem dikeluarkan dari arah sini jam 10 untuk apa yang memastikan Archer Queen kita aman dan tidak diserang defend-defend yang lain dan ya bisa dan masih terisat satu golem oke bagaimana akan dikeluarkan satu golem oke yes yes dan disitu golem hanya sebagai tameng disitu ya bukan sebagai penghancur lebih cepat oke hanya sebagai tameng supaya defense mengarah ke golem dan Archer Queen lebih aman saja oke ternyata golem dikeluarkan dari arah jam 7 dan Barbaran King Boling-Boling dan CC nya adalah Boling Max oke dan 8 Valkyrie belum dikeluarkan dan perhatikan disini 2 jump spell untuk apa sudah dipastikan jump spell untuk mengarahkan Valkyrie untuk mengobrak aplik bagian tengah langsung disitu ya dengan 2 jump spell karena 2 Inverno itu diletakkan di 2 tempat terpisah oke ya heal spell karena rawan disitu yang namanya giant bomb dan untuk mengamankan yang namanya bowling untuk mengamankan bowling bukan untuk mengamankan golem oke Valkyrie disitu tujuannya sudah pasti adalah Inverno dan juga Town Hall masuk tepat dan 2 jump spell 1 raid spell untuk menghancurkan dan mengobrak aplik yang namanya Town Hall Inverno dan juga Tesla dan ya Archer Queen di bawah juga sampai ke bagian ujung dan tepat sekali yes 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 Archer untuk bagian finishing keren ini sangat menegangkan sekali Town Hall 10 dengan Town Hall 10 tepat sekali Town Hall 10 sama dengan Town Hall 11 versus Town Hall 11 ya karena apa rule sesama Town Hall memang sedikit lebih susah dan ya dipastikan karena ini adalah eventnya adalah per Town Hall sesama Town Hall jadi harus menggunakan defense full bukan lagi minimax oke dan sangat disayangkan 99% tersisa bangunan CC yang belum dihancurkan tapi Edian keren mantap ya sungguh luar biasa sekali ya presentasi tinggi sekali ya oke kali ini masih dari UDYKL dari Claser Malangku dan perhatikan kali ini menggunakan Miner perhatikan berapa itu 5 healer 5 healer tujuannya apa dan CC nya apa dan Barber King untuk apa langsung kita lihat saja disini ya Archer Queen diletakkan di jam 10 dan Baby Dragon dikeluarkan dari jam 9 untuk memastikan Archer Queen terpotong akhirnya bisa masuk ke tengah dan ya tepat satu Jaya dan juga Wallbreaker perhatikan permainan Wallbreakernya dan Giant disitu sebagai tameng keren dan tepat sekali Archer Queen bisa masuk ke tengah dan sementara Red Spell dikeluarkan Wallbreaker dikeluarkan BOOM 2 tembok terlewati tanpa harus mengeluarkan jump spell dan yes satu Hogger Red untuk memancing keributan alias memancing CC keluar dan ya CC berhasil keluar dan oke satu poison disitu untuk CC dan Red Spell lagi-lagi Archer Queen dibeli Red Spell Red Spell tersisa satu jadi ini membawa Miner oke perhatikan saatnya mengeluarkan Barbaran King Barbaran King dikeluarkan dari situ sementara tadi sudah dibersihkan menggunakan masukan yang keren yaitu Archer ya dan kita bisa lihat di situ Barbaran King CC nya adalah boling-boling untuk menghancurkan defense disitu dan Miner dikeluarkan langsung di antara di depan Archer Queen dan diberi heal dan juga Red Spell karena apa untuk membunuh yang namanya Archer Queen harus dibeli Red Spell dan juga healer karena disitu ada kumpulan tesla tepat sekali Barbaran King masuk disitu adalah untuk menghancurkan atau menginjak bom ya alhasil bom tidak diinjak oleh yang namanya Miner dan trapnya aman dan perhatikan disitu 1, 2, 3 bom diletakkan di depan Town Hall itu mantap sekali dan ya Miner masih strong disitu masih cukup banyak Archer Queen juga masih strong disitu masih cukup banyak wow Inferno single target dikecokkan oleh ribuan Miner yang dibawa tadi ya tepat sekali saking banyak Miner Inferno akan kewalahan dan ya 1 heal spell untuk antisipasi aman sekali 1 heal spell ini ya tepat disitu ada Barbaran King yang cukup merepotkan untuk yang namanya Miner oke dan Visa Tower oke mantap sekali Archer Queen masih strong sekali belum belum tersesat apapun karena mendapat healing dan ya hanya diserang beberapa defense tadi dan oke dan lagi-lagi Archer Queen masih strong mantap dan ya 16 detik 15 detik untuk meratakan base Town Hall 10 versus Town Hall 10 dan tadi Inferno 2 Inferno tadi adalah Inferno single target ya tepat sekali karena mengambil dari arah sebelah jam 10 untuk Archer Queen dan Miner bisa masuk ke tengah dengan lurus seperti halnya tanganku oke kali ini Black Leicosta dan ini ada sebuah kesalahan kemungkinan ya buat kalian yang Town Hall 10 yang sudah membeli Inferno lupa untuk menaruh Inferno alias apa saatnya Frame New War dia tidak akan terlihat dan pastikan harus di edit terlebih dahulu untuk apa ya memasang Inferno yang penting ini adalah Town Hall 10 Max sebenarnya tapi lupa untuk memasang yang namanya Inferno dan itu menghasilkan 3 bintang lebih cepat dan kali ini menggunakan bukan Archer Queen Queen Walk tapi menggunakan Golem Balling dan Jump Spell Red Spell disitu untuk membersihkan area disini base nya terlihat dibagi menjadi 2 dan itu lebih aman sekali nikmat sekali di bagian bawah jam 9 sampai dengan jam 6 disini dibersihkan menggunakan Golem Balling Barber Ranking dan Queen dan untuk area jam 11 12 sampai dengan jam 3 disini dibersihkan menggunakan Miner dan 1 Baby Dragon disitu untuk memastikan Miner tidak melenceng keluar oke mantap wow tesla di paling pojok itu ya tepat dan Hill Spell untuk yang namanya Miner Etyan sangat sangat luar biasa sekali penggunaan Miner ini ya karena tidak ada Inferno tidak jadi masalah ini bukan kesalahan siapa-siapa tapi kesalahan sang pemilik base lupa untuk menempatkan yang namanya Ekel kemungkinan capek untuk edit base oke good job sekali dan masih ada 1 tesla di paling pojok oke masih ada video yang lebih keren lagi yang selanjutnya ada lagi aksi hograder ada juga aksi dari apa ya apa ya lupa ya nanti kita lihat saja oke 14 menit masih ada 1 attacker yang keren kokil selanjutnya oke wow ternyata tesla dibagi 2 disana pojok-pocok itu sangat menyebalkan sekali dan membuat lama sekali proses perataan base ini ya iya ya ya oke keren good job ini kita susun ya dari atas sampai ke bawah untuk recapnya nah sudah tidak ada lagi nomor 27 27 oke selanjutnya next 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 video yang lain ya lagi-lagi jundai menggunakan hograder 20 hograder 3 yang namanya valkyrie ini base yang cukup apa ya diulang rapat disitu letak dari giant bombnya sudah pasti disitu ya wow dan inferno dibikin terpisah archer queen di bagian tengah dan pokoknya dibilang mungkin kalau menggunakan lava dan balon itu akan susah menggunakan miner juga menceng dan ya kali ini menggunakan golem 2 golem dibagi pastikan kanan kiri bersih dan mengarahkan menggunakan jump spell CC nya adalah oh CC nya bukan bowling kali ini dia membawa bowling level 2 sendiri dan CC nya adalah bowling mag oh CC nya adalah hog mag oke dan jump spell disitu untuk mengobrak-abrik bagian tengah bowling marah barbaran king marah akhirnya yang namanya queen mati ya tepat sekali CC nya adalah hograder mag oke 20 ditambah berapa tadi 7 ya sama dengan berapa hitung sendiri oke dan heal spell untuk area bomb giant bomb dan archer queen di bagian tengah masih strong barbaran king menceng keluar dan masih ada 1 freeze spell perhatikan freeze yang dibawa untuk apa tentunya untuk inferno dan ya mengeluarkan heal spell nya sangat santai sekali dan ya freeze untuk yang namanya mortar cannon dan juga inferno yang utama adalah inferno tapi disitu letak defend nya sangat berdekatan alhasil diberi freeze dan ya hograder sedikit lebih aman wow dan untuk antisipasi disitu ada giant bomb oke dan ya rata semuanya good job keren 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 ini sangat menginspirasi sekali ya kita pasti lebih semangat kalau melihat event seperti ini town hall 10 melawan town hall 10 dan bukan lagi harus melawan prematur ataupun apalah ya abal abalah yang jelas ini adalah keren dan ini sangat sangat seimbang tidak ada yang namanya kalah komposisi dan juga pokoknya keren semoga ini tetap berkelanjutan dan wow ini benar saya paling suka seperti ini town hall 10 melawan town hall 10 dan town hall 11 melawan town hall 11 dan kita lihat disini dari musuh town hall 10 kita lihat town hall 10 hanya 2 bintang 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 tidak ada town hall 10 yang rata oke keren sekali terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai terakhir semoga bermanfaat like dan subscribernya ditunggu dan saatnya bilang bye bye